Invest time kembali untuk Anda dan kita masih membahas mengenai cuan investasi P2P lending. Sedikit banyak, tadi sudah ada gambarannya. Anda bisa berdiri dan berposisi di mana, begitu ya. Anda bisa jadi peminjam atau yang meminjam. Dan saya masih bersama dengan Andi Tovan Garuda Putra, founder dan CEO Amartama. Tovan, kita lanjutkan. Kalau tadi kita sudah kasih gambarannya untuk yang mau jadi lender semudah itu. Nah, kalau untuk mau menjadi borower atau sisi yang satunya lagi, ini apa yang harus diperhatikan agar bisa lolos verifikasi juga, kemudian pas disurvey juga lolos. Berarti kan jelas itu meningkatkan kepercayaan lagi bagi para lender pastinya untuk meminjamkan. Apa saja ini? Mungkin bisa ditulis mas syarat-syaratnya. Ya, kalau di Amartya itu bisnis modelnya itu menarik. Karena yang mengajukan pinjaman itu memang yang mengajukan pinjaman individual. Tapi kita bikin grup, jadi kita bikin community lending di Amartya. Kita bikin community, apa namanya, 15 sampai 20 orang. Jadi 15 sampai 20 orang ini yang mengajukan pinjaman as a group. Kemudian dengan mereka ngajuin dalam kelompok, ini membantu untuk mitigasi resiko. Jadi kita mitigasi resiko supaya kalau ada yang, kita istilahnya tanggung renteng. Jadi pada saat ada satu orang yang nggak bisa bayar, kelompoknya bakal tanggung jawab kelompoknya, meet teman-teman di satu kelompoknya. Dan bikin community lending ini membantu Amartya juga verifikasi. Jadi sebenarnya orang yang mereka saling percaya di dalam kelompok itu siapa aja sih mereka yang, apa namanya, udah, kan kita masuk ke satu wilayah baru. Kalau misalnya asesmen individual aja menurut kita kurang. Jadi kita akhirnya menambahkan asesmen dalam kelompok, dalam community. Jadi ya bantu verifikasi kelompoknya di kelompok juga, apa, bantu verifikasi pinjaman di kelompok juga. Oke. Jadi setelah mereka bikin kelompok, mayoritas yang didanain sama Amartya tuh pengusaha-pengusaha yang unbanked. Atau mereka juga nggak familiar dengan produk perbankan. Jadi sebenarnya kita juga melakukan financial literacy juga ke mereka. Jadi kita educate mereka gimana minjem yang bijak, pastikan bahwa kalau minjem, apa namanya, minjem sama kita, purpose-nya jelas. Kemudian dia juga tahu bahwa mereka bisa ngelola utangnya, mereka minjemnya sesuai dengan kemampuan mereka bayarnya. Nah itu kita edukasi mereka sebelum akhirnya mereka bisa dapat pencairan dari lenders yang memberikan pendanaan. Oke, jadi ada community-nya begitu ya. Jadi kalau misalnya satu kenapa-napa ada yang lainnya lagi saling topang. Ini juga memberikan kepercayaan juga untuk para investor ya.